Ada Martin Lodar dan Kokoya, 5 panglima OPM tewas di tangan militer Indonesia. Sejumlah tokoh dan panglima OPM sudah berhasil dilumpuhkan militer Indonesia. Sehingga hingga pertengahan tahun 2024 ini, organisasi separatis tersebut masih saja bikin ulah di tanah Papua. Para panglima OPM yang sudah tewas tersebut ikut andil dalam beberapa teror besar di Papua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Martin Lodar Prawar. Akhirnya bisapa Prawar, salah satu panglima OPM ini tewas tertembak usai pasukan TNI menembaknya di sebuah kubuk persembunyian di tahun 1992 silam. Ia merupakan panglima agatan bersenjata OPM yang berasal dari kelompok Morphek Marikas Victory. Dari pos persembunyian Prawar itu ditemukan dua senjata LI-1 case, dua engkelup, puluhan butir peluru, 500 uang rupiah, dan 25 kina yang dikeluarkan oleh Bank of Papua, Queenia. Selanjutnya ada nama Hengki Walmang yang tewas pada 16 Agustus 2020. TNI dan Polri menembak Hengki yang merupakan otak dibalik sejumlah serangan besar di Papua. Hengki diketahui merupakan panglima TPN-PB OPM untuk wilayah 3 BIPK. Ada juga nama Dhani Kogoya, panglima OPM yang ditembak dalam sebuah penggelebekan di sebuah hotel Dhani. Dhani adalah dalang dibalik aksi penyerangan di kampung Nafri, Abepura, Jayapura, 1 Agustus 2011. Pada barat 2022, Satgas Dami Kartens menembak mati Tony Tabuni, pimpinan kelompok KKB di Nabi Repapua. Terakhir ada Eli Ben Karunggo yang bertanggung jawab atas penyandaraan pilot susi Arab Kapten Phillips Mark Martens. Kolonel OPM ini tewas saat boku tembak dengan pasukan TNI Polri pada 29 hingga 31 Mei 2023. Dia juga memimpin pasukan Egyanus Kegoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kapten Duga, Papua, Pegundungan.